Universitas Jember Berupaya mengusulkan perubahan status perguruan seni swasta, Universitas Tawangalun menjadi universitas berstatus negeri pada tahun 1964. Dalam upaya mengembangkan Universitas Jember, landasan kuat telah disiapkan oleh founding fathers yang mencita-citakan Karyo Rinaras Ambuko Putih Gapuro Mangesti Aruming Bawono yang bisa diartikan, segenap warga Universitas Jember bertekad, berkomitmen bekerja keras, selaras, serasi, dan seimbang yang dilandasi iman dan takwa untuk menghasilkan lulusan sebagai manusia seutuhnya dan bermartabat yang pengabdiannya di masyarakat selalu membawa keharuman bangsa dan negara, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian umat manusia. Lahir dan dibesarkan di kawasan pertanian dan perkebunan, Universitas Jember berkita-kita menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni, berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industri. Di usianya yang ke-51, Universitas Jember saat ini mengelola 13 fakultas dan 2 program studi secara fakultas. Terima kasih telah menonton! Universitas Jember dari waktu ke waktu berusaha untuk terus memposisikan sebagai perguruan tinggi besar. Upaya ini dilakukan melalui proses perbaikan secara terus-menerus di semua aspek kegiatan, baik pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan kemahasiswaan, tata kelola lembaga, dan sarana prasaran. Untuk mengakselerasi pencapaian cita-citanya, Universitas Jember mengembangkan kebijakan strategis yaitu membangun collegial work, mengembangkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, merevitalisasi unik penyelenggara kegiatan tridharma, dan mengembangkan akses tridharma bagi sivitas akademika dan stakeholder. Dengan keduktikan ini, tidak lama lagi Universitas Jember akan menjadi universitas yang terkemuka di Asia Pridara. Terima kasih telah menonton!